Bagaimana cara efektif Bagaimana cara efektif menyampaikan kesaksian Dengan meninggalkan keakuan Sehingga hanya kebenaran dan kemuliaan Allah yang terlihat Bisa dengan contoh toko-toko rohani di Alkitab Terima kasih, silahkan menitah Ini sungguh luar biasa pertanyaannya Shalom Pak Dr. Silalahi saya percaya ini Pak Silalahi selamat malam, shalom Mungkin boleh kita lihat tentang ini Berbicara tentang kesaksian Kesaksian Coba kita lihat dulu kesaksian dari seorang yang bernama Rasul Paulus Jadi pertanyaannya tadi adalah Tentang keakuan Supaya kesaksian itu jangan sampai ada keakuan Jadi ini tergantung dari Apa yang kita maksudkan dengan keakuan Coba kita lihat Jadi Paulus memberikan kesaksian Dia mulai dengan ayat yang ketiga Baru mulai dalam Alkitab Bahasa Indonesia Dia katakan Aku adalah seorang Yahudi Lahir di Tarsus di Tanah Kilikia Tetapi dibesarkan di kota ini Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel Dia kasih tau pendidikannya Dan ini pendidikan tinggi ini di bawah Gamaliel Dalam hukum nenek moyang kita Lalu dia lanjutkan Sehingga aku Pakai aku lagi dia Menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah Sama seperti kamu Lalu kemudian ayat 4 Dan aku telah menganyaya pengikut-pengikut jalan Tuhan Saya tidak sempat menghitung Berapa banyak kata aku Di dalam kesaksian Rasul Paulus Tentang dirinya Ayat 17 Sesudah aku kembali di Yerusalem Baca saja Ada banyak sekali dia menggunakan kata aku Aku, 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 aku Pertanyaannya Apakah dengan Rasul Paulus Banyak menggunakan kata aku Maka kesaksian Paulus ini Kita katakan adalah kesaksian dengan keakuan Atau kesaksian yang menyombongkan diri Atau berpusat kepada diri Oleh karena ia banyak mengenakan Atau menggunakan maksud saya Menggunakan kata aku Dari kesaksian ini Bahkan kesaksian yang dia Buat itu Di hadapan Felix Di ayat yang ke Di fasal yang ke-24 Dia bersaksi beberapa kali Dia pakai aku juga banyak Tetapi ia tidak Meninggikan diri Apa prinsip Rasul Paulus Sekalipun dia menggunakan banyak kata aku Karena memang tidak bisa Dia mau menggambarkan dirinya Menggunakan kata yang lain Karena ini kesaksian pribadi Jadi dia harus menggunakan kata aku Tetapi coba kita lihat Apa prinsip Rasul Paulus Yang dia tuliskan Di dalam Galatia fasal yang ke-2 Galatia fasal yang ke-2 Ayat yang ke-20 Galatia 2 ayat 20 Paulus katakan Namun aku hidup Tetapi bukan lagi Aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup Di dalam aku Dan hidupku yang kuhidupi sekarang Di dalam daging Padalah hidup oleh iman Dalam anak Allah Yang mengasihi aku Dan menyerahkan dirinya Untuk aku Apakah ini cocok dengan kesaksian Paulus Yang selalu menggunakan aku Cocok Karena walaupun di dalam kesaksiannya Atau apa yang dia sampaikan Dia banyak menggunakan aku Tetapi dia mau menceritakan Tentang bagaimana Perbuatan Tuhan Di dalam dirinya Yang ia wakili dengan kata aku Sehingga prinsipnya adalah Ia hidup Tapi bukan dia lagi yang hidup Tapi Kristus yang hidup Di dalam dirinya Sehingga pada waktu ia bersaksi Walaupun ia banyak menggunakan Kata aku Dia tidak sedang meninggikan diri Tapi dia mau menceritakan Dan meninggikan Tuhan Dan perbuatan Tuhan Yang sudah ia rasakan Di dalam hidupnya Dan ini adalah Karena ia telah bertobat Dan menyerahkan hidupnya Sepenuhnya kepada Tuhan Hidup adalah Kristus Ia katakan di dalam kitab Filipi Inilah prinsip Rasul Falus Salah satu contoh saja Ada contoh lain juga Yaitu Yohanes Pembaptis Yohanes Pembaptis juga cukup unik Dia adalah orang yang sangat rendah hati Ada ceritanya Kalau boleh baca itu Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-19 Sampai ayat yang ke-36 Masih ada di sana Dia punya kata-kata Dia ditanya Apakah kamu Elia? Bukan Apakah kamu adalah Mesias? Bukan Apakah kamu adalah salah satu Nabi? Bukan Siapa kamu? Aku adalah Ia yang mempersiapkan jalan Bagi Tuhan Aku membaptis dengan air Tetapi Ia yang datang setelah aku Membuka tali kasutnya pun Aku tidak bisa Dia menggunakan kata aku Tetapi bukan dia meninggikan diri Dia sedang meninggikan Tuhan Bahkan dia katakan Di dalam Yohanes Fasal yang ke-3 Kita buka Ini ayat sangat terkenal Jadi kita mau baca Yohanes Fasal yang ke-3 Ayat yang ke-30 Yohanes Pembaptis berkata Ia harus makin besar Tetapi aku harus makin kecil Biarlah Tuhan tolong kita semua Hidup rendah hati di hadapan Tuhan Terima kasih Terima kasih